Kegiatanku di sekolah Hai teman-teman Sebelum aku menceritakan apa aja sih kegiatanku selama berada di sekolah Disinikan aku untuk berperkenalan diri dulu ya teman-teman Hai Nama aku Kansa Silasaki kelas 6 Di SDT Tunas Harapan Ilahi Ikut lomba bertutur ini menjadi kali kedua bagi saya Jadi doa imunah ya teman-teman Amin It's 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 Sudah dulu ya perkenalannya Yuk simak kegiatanku di sekolah tanpa panjang Kali lebar Di sekolah aku paling suka sama paling awal Karena kalau datang terlambat itu Rasanya kayak Apa nih pokoknya aku gak suka deh Selanjutnya ada kegiatan pagi Mau tau gak sih kegiatan pagi itu apa? Sini sini kataku Kegiatan pagi itu dimulai dengan asma husna Kita siswa THI Muroja'ah Salat Tuhan Dan juga zikir pagi Kegiatan pagi ini berfungsi Agar kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT Dan juga mengamalkan sila pertama Apa ya teman-teman bunyinya? Iya betul sekali Ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalau dimulai dengan mengingat Allah Insya Allah kegiatan kita selama berada di sekolah Akan menunjukkan dan juga menyenangi Di sekolahku juga ada yang namanya akselerasi Quran Akselerasi Quran ini fungsinya Untuk mempertepat hafalan kita Dan juga menambah hafalan kita Pada tahun lalu Saya menyelesaikan just 30 saya Da'akan ya teman-teman Agar tahun ini saya bisa menyelesaikan hafalan just 29-nya Di sekolahku juga ada yang namanya kegiatan BTQ BTQ itu fungsinya untuk menambah hafalan kita Dan mempertepat hafalan kita Ding-tong, ding-tong Wah sudah jawab istirahat Yeay Saatnya kita makan Aku biasanya membawa bekal sendiri dari rumah Atau juga kalau kita tidak membawa bekal Kita bisa membeli di kafetaria Makanan di kafetaria banyak sekali Wow Berbagai tekwan Ayam, naso, kejam ini Ada kebab juga Dan berbagai minuman dan makanan lain-lainnya teman-teman Setelah istirahat Kita ada juga kegiatan di kelas Maupun di luar kelas Contohnya Jika di luar kelas itu Ada kegiatan pejoka Wow Contoh dari kegiatan pejoka Ada basket Ada volley Putsal Badminton Sampai kastik Wih banyak sekali ya teman-teman Pasti sangat capek Iya Di sekolah kami juga mengadakan aktivitas Ya seperti kemarin Contohnya Kami baru saja ke gedung DPRNPE Dan juga museum Satria Mandala Itu seru sekali loh teman-teman Nah Di sekolah kami juga Ada yang namanya kegiatan ekstra kurkuler Aku mengikuti kegiatan karate Dan juga memanah Alhamdulillah Saya diberi kesempatan Untuk mengikuti berbagai kejuaraan Seperti kejuaraan tempatan Saya menang Tapi Sayang sekali Pada saat kegiatan kejuaraan provinsi Saya kalah Tapi itu tidak membuat saya putus asa Nah saya makin bangkit Agar kita Suatu saat nanti Bisa mengenangkan pertandingan tersebut Nah bagaimana teman-teman Kegiatanku selama berada di sekolah Sudah tergambarkan belum nih? Sudah dong ya Satu hal lagi teman-teman Semangat mengejar mimpi Dan berselancar di dunia yang luas ini Dengan memperbanyak ilmu Kita bisa mengetukkan ke dunia Dengan wawasan yang kita punya Jadi jangan katakan kita tidak bisa Tapi katakan aku bisa Karena aku mau mencoba Untuk penutupannya nih Aku ada pantun nih teman-teman Buah naga warnanya merah Dimakannya sepulang sekolah Jika ada kata yang salah Mohon dimaafkan ya Salam dari siswa yang berbahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax